Pada Sabtu 27 Oktober 2019, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, Polsek Teluk Bayur berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana penipuan dengan menjual madu palsu atau oplosan. Kedua pelaku yaitu Kosim, 59 tahun, dan Ani, 56 tahun, seorang ibu rumah tangga. Yang keduanya merupakan warga Jalan Silo Gang Sentral Kecamatan Teluk Bayur. Kedua pelaku saat ini sudah diamankan beserta barang bukti 1 buah panci besar, 123 botol air mineral 600 ml berisi madu yang diduga palsu, 27 botol air mineral 600 ml berisi madu hitam yang diduga palsu, dan 2 buah jerigen 20 liter masing-masing jerigen tersisa diduga madu palsu. Kemudian 6 botol 1.500 ml berisi madu yang diduga palsu, 4 buah plastik pembungkus tepung, 5 bungkus tepung, 5 buah botol bekas cukai, serta 12 buah botol 1.500 ml bekas penyimpanan yang diduga berisi madu. Diketahui pelaku Kosim menjual madu keliling dan diamankan warga, di mana sebelumnya pelaku pernah menjual madu oplosan kepada salah seorang warga sebulan yang lalu sebanyak 40 liter dengan seharga 4 juta rupiah. Atas laporan warga kemudian polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat pembuatan madu palsu atau oplosan di rumah Ani Jalan Silo Gang Sentral Kecamatan Teluk Bayur. Dan di tempat itulah barang bukti ditemukan polisi. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan untuk Bravision TV